Mungkin perlu tinggalkan alasan kenapa yang musuhkan juga. Memang akan baik kalau tahu sejarah waktu itu beliau lahir di Indonesia. Tapi itulah sejarah, tidak bisa dipungkir. Kalau tumpah tidak mengajukan, problem. Kita yang mencari alasan penguat itu untuk bisa mencari digondoni, kemudian dimaksudkan. Yang ketiga, Bapak Raya. Secara nasional sebenarnya tidak diragukan lagi beliau. Saya ingin menunjukkan beberapa dorongan dari kementerian yang pernah saya pikir. Alhamdulillah sebelum saya, saya pun belajar banyak dari beliau. Beliau kepleset, yaitulah nasib. Mas Andi melarangkan misalnya. Beliau sudah meresmikan. Dibun di Kementerian Pemuda Olahraga. Disi bubur yang sekarang digunakan untuk kegiatan PP PON. Dan Alhamdulillah itu sejarah juga. Tanggal peresmiannya 18 Juli 2012. 18 Juli itu ulang tahun saya, Bapak dan Ibu. Padahal belum tahu kalau saya mau mengganti katanya. Andi lalu itu, ya. Kebetulan ini, ya. Tapi kebetulan-kebetulan itu, Gusti Allah itu tidak percaya. Selalu ada kebetulan-kebetulan itu. Dan Gedung Mas Gondo, kalau saya ternyata menyebutnya Gedung Mas Gondo, atau Gedung Kisugondo 205 itu, sekarang selalu kita, bukan, saya bukan orang yang mengagum-agumkan terus sakral, itu enggak. Tapi saya mengagumkan untuk menghormati jasa-jasa orang yang kita hormati. Gedung Mas Gondo itu, Gedung Kisugondo 205 itu, sekarang adalah menjadi tempat untuk kawah sandra di mukanya. Tiap tahun, Bapak dan Ibu, kalau melihat para paskibra dan paskibaknya kita. Dan alam bunda, ini juga bukan apa-apa, ya. Ketika tahun 2013 yang lalu, dua paskibraga dari Buda, ya. Waktu itu juga almanatengnya sama dengan Gedung Kisugondo, ya. Jadi sama tiga waktu itu, putra-putri waktu itu. Ya, waktu itu, dan tiap tahun kita mendidik pasukan pengibar benderaan kita di sana. Mulai sejak saya menjabat di sana, waktu itu kemudian kalau kita latihan, itu suasananya benar-benar kita wujudkan dengan suasana di Istana Merdeka. Tinggi priang, arah, letak, jatuhnya sinar matahari, segala-sama. Karena di dunia-dunia tinggi priang sudah sama, tapi posisi arahnya yang sedikit berbeda. Dan itu mengabdikan atau mengingatkan Gedung Kisugondo 205. Jadi nama Gedung itu kita abadikan selaku nama Gedung. Jadi orang yang sudah sedemikian, kita tunjuk. Waktu itu pun saya lihat kepada Dibuti Satu, Dibuti Pemuda, Bu Yuni. Dan sekarang beliau masih menjabat. Dan beliau alhamdulillah akhir tahun kemarin sudah mewujudkan award tadi. Dengan award untuk organisasi pemuda yang aktif dan positif yang ada di dunia. Jadi Bapak dan Ibu, tiga poin tadi itu adalah perlu kita konstruksikan sebagai tambahan. Sekali lagi saya bukakan di sejarah, tapi mari kita melengkapi sejarah yang sudah sangat baik. Ada banyak pemikiran di sini yang perlu untuk kita tambahkan dan kita cari ilmiah. Saya ketika membantu Artif Nasional, Republik Indonesia, waktu itu juga kita mendigitalisasi. Banyak sekali film-film real-to-no. Itu pun juga terus mencari. Jadi sekarang alhamdulillah sudah boleh bisa kita nikmati hasilnya. Banyak sekali film-film yang belum mungkin tidak bisa kita lihat. Tidak boleh diputar dengan objek baru, dengan Pak Arto. Sekarang sudah bisa kita lihat, jangan bisa kita nikmati. Dulu orang kalau mau mendengarkan pidatonya Bung Karno, Pak Arto Ibu, itu harus mencari penjual rekaman kaset Bung Karno pakai hijau backup di depan pantai ramping. Dulu, dulu, lagi jauh-jauh dulu. Jualnya pun tambah duit-duit waktu itu. Takut kalau ada intel. Kalau ada intel lari. Padahal intel di kita itu baik-baik. Benar, orangnya biasanya lamutnya tepak gitu, pakai sepatu jenis gitu, terus mengekati, terus ngaku, saya intel. Itu intel kita. Baru di Indonesia ada intel, kapital, baru tunjuk, intel aja ngaku. Itu baru di Indonesia. Nah, yang terasa saya adalah, sekarang sudah terbuka. Orang sudah bisa klik di ujub, film-film itu yang bisa kita download. Artinya, saya pun sampai dengan dua hari yang lalu, juga mencoba masih menambahkan nanti untuk bisa menambahkan, misalnya peran tidak hanya foto di Bung Karno yang kita kenal, tapi suasana ketika apa yang sudah kita diuramakan, itu untuk peran raya, itu bisa terwujud. Sehingga saya benar-benar tidak masuk akal gitu ya, kalau ada yang menyecilkan peran di Bung Karno, karena beliau itu hanya sebut sebagai panik. Nah, kalau dikecilkan, ya tidak akan ada proklamasi dengan lu juga Pak Wikanan tadi. Kalau Pak Wikanan yang akhirnya, toh, dilahinkan buat sejarah. Pernah. Menteri Pemuda Pertama Pak Wikanan, Menteri Pemuda Pertama Pak Kenong, itu dalam sejarah sulit dicari. Mungkin tadi, sama seperti, ada, ada kemungkinan. Karena waktu itu kan juga miring-miring, ya. Sejarah itu kan tidak pernah bisa ditabuti. Pasti ada upload saja. Pasti. Sekarang saja, kalau ada, kalau kita mengat, proklamasi kemerdekaan kita, tanggal 17 Augustus, tahun 2005, tahun Soa, 205, itu pun kalau akhirnya rekamannya kita dengar, tahun 1945, itu pun sebenarnya juga bukan rekaman asli ketika Menteri Pertama waktu itu tahun tahun ini. Karena itu direkam di studio RFI, untuk menunjukkan suasana ketika tanggal 17 Augustus, tahun 2005, waktu itu memang tidak mungkin direkam. Malam harinya, kemudian diberitakan di Radio Bosokyo, kemudian masih lagi Jepang, kemudian baru, kemudian direkam. Dan Bung Karno pun memberikan flu, proklamasi hanya sekali. Jadi beliau tahu, baru ketika direkam, itu pun tidak mengucapkan tahun 2005. Karena kalau direkam lagi mengucapkan tahun 2005, nanti dibilang rekam palsu. Jadi memang itu rekaman, seperti ketika proklamasi. Ya, abu-abu memang ada. Sampai setiap sekarang, Bapak-Ibu. Mohon istri, kalau kemarin saya juga agak marah, agak teriak, salah satu, eh bukan salah satu, teman-teman sahabat saya, sedang memperingati hari kelahiran partainya, tanggal 17 Januari, dengan lukum 43, tapi lukumnya saya sebut, lukum warga Paluaritnya. Jadi lukum 43 itu empatnya Talu, tiganya Arif. Empatnya itu ada Arif. Orang yang tidak mengerti seri metika, tidak akan ada melihat Taluarit di situ. Bahwa saya bilang, Mas, sekarang sudah zaman mereka, sudah zaman lagi Taluarit. Betul. Saya tidak menghindarkan Indonesia terbangun oleh karena tokoh-tokoh yang hidup berkiripinnya. Tapi kalau memunculkan kembali ideologi itu, saya nol. Karena kita sudah hidup di era informasi. Jadi kalau sekarang misalnya, si bodoh itu pun ada yang turiga, mungkin, yang mungkin, kan salah satu pahlawan nasional itu kan tidak boleh takat. Ya, itu. Nah, kalau ada pendapat itu, harus kita lawan dengan hal-hal yang lebih menonjolkan nasionalismenya. Tan Malaka pun akhirnya kok jadi fungsi kita. Jadi, at last but not least, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua, nanti kita wujudkan bersama-sama satu konstruksi ini. Dan apalagi beliau sudah pernah, tadi disebut juga lagi beliau, menjadi Menteri Peranan Manusia. Mungkin kalau sekarang itu ya, kayak Bapak Puan itu ya, MENKO, MENKO, APNK itu ya beliau. Artinya, beliau memiliki satu posisi yang tinggi. Kemudian sempat mendapatkan bintang dasar juga dari Presiden Republik Indonesia. Artinya, orang yang pernah mendapatkan bintang dasar, itu pasti, atau insya Allah, nanti tinggal satu step lagi untuk menjadi pangkawan nasional. Ini sedikit hal yang lucu, sama seperti kemarin, ketika kebetulan beberapa waktu yang lalu, Pak SBI memberikan bintang dasar juga. Ada pertanyaan yang menarik, kok kami tidak diberikan pangkawan nasional? Orangnya masih suger. Jamban dan Ipin, dengan tok tawar, ya nanti kalau sudah situ. Ada ya, karena gini, karena ada yang minta kriteria, pangkawan nasional itu kan harus orang yang berguda dalam satu perjuangannya apa? Ini yang minta dari komunitas seniman. Jadi seniman, karena kesenimanannya. Bisa, tidak masalah. Jadi pangkawan nasional itu hanya satu. Tidak ada kriteria pangkawan nasional dalam bidang seniman, bahwa dia satu. Artinya dia rasionalis. Nah, jadi artinya, kalau kok tawar dia seorang seniman pun, kalaupun dia karya-karyanya itu membangkitkan perjuangan, karya-karya membangkitkan semangat untuk nasionalisme Indonesia, seorang pencipta lagu yang dia ikut bergerak, kemudian bisa memperjuangkan perusahaan. Nah, Bapak dan Ibu, itu yang mungkin tambahan kecil dari saya. Sekali lagi, saya nyusau, saya bukan ahli berjalanan, tapi nanti saya akan bersama-sama dorong Ibu ini juga. Saya pernah sampaikan juga dalam beberapa diskusi saya dengan Bu Kofipah, beberapa waktu yang lalu. Waktu itu saya agak akrab dengan beliau ketika saya mengkritik betul situsnya bukaan, revolusi mental itu opong. Nah, itu agaknya saya menjadi agak ngobrol dekat. Nah, waktu itu saya singgung juga tentang pengajuan belahannya. Jadi, kalau tadi Pak Saudar mengatakan, insya Allah, Pak, kita punya, sudah ada dua pala nasional di magam Taman Siswa. Saya juga masih punya hutang dengan Taman Siswa, karena waktu itu gak biasanya ketika saya siarah ke sana, kita buat satu tetap, di Makam Ghibondol, yaitu Sumpah Muda Tidup, untuk menunjukkan bahwa meskipun, ini guys, gak usah dibilangkan, meskipun mungkin penyederhanaan kalimat yang sangat sederhana, formulir, yang sangat simple, itu dari Pak Pokyamin, jangan dilakukan itu sejarah. Tetapi bahwa konstruksi pemikiran semua itu juga tidak akan muncul tanpa ada kongres. Kongres tidak akan terjadi tanpa ada ketua yang nasionalis. Kalau ketuanya itu dari organisasi yang lain, mungkin gak akan jadi. Sama seperti misalnya, katakanlah, kemarin, Pak Cedogel, cuman dengan pripaduka menyimpulsi pameran Kasi Pati Arya dan cuman Kak Cedogel, itu pun juga ketika pembenturan panitia pun, waktu itu, kenapa kemudian ada tokoh-tokoh yang dari berakan keistimulaan Jogja yang kita lipatkan. Karena sebagai orang-orang yang bergetal semua orang-orangnya dari Pak Walangat saja, saya juga bilang, nanti kubu-kubuan akan muncul lagi. Saya orang yang realistis, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau ada ya, jangan dihindari, jangan dihilangkan, tapi itu harus dihengkul, dihengkul, sampai berjalan-jalan. Insya Allah, ini nanti akan terwujud banyak di siang hari ini. saya lagi matut-matut, saya sudah diundang, jadi nanti provokasi saya akan ikut mengirim kita semua dan kita berharap banyak kenario keluarga tidak terlalu lama menunggu lagi. Sudah sangat pantes kalau dari sisi kepatutannya, hanya mungkin dari sisi ilmiah dan data sejarahnya yang perlu kita konstruksi, tapi poin-poinnya setidaknya ada tiga poin-poin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diri Roy Surya telah menyampaikan ada titik.